Pendekar cacat jelit tujuh. Mereka berdua merasa kelihayan ilmu pedang bong tiangak pada hakikatnya sudah mencapai tingkatan yang luar biasa, sebaliknya Sam Kau Chu pun merupakan musuh tangguh yang tak boleh dianggap remeh. Sementara kedua orang masih bertarung dengan serunya, dari sisi pinggangnya Ho Po Chi yang telah melolos busur besi baja andalannya, bersiap menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Tat Kalada menyaksikan ke tujuh belas jurus serangan pedang bong tiangak semuanya mengenai sasaran kosong, tanpa terasa ia berteriak nyaring, Kau siauh hiap, apakah kau memerlukan bantuan Ho Po Chi yang khawatir bong tiangak tak senang bila dibantu orang, maka hingga kini dia belum turun tangan. Mendengar seruan itu, bong tiangak segera menyahut dengan suara lantang, Ho Beng Chu, silakan turun tangan, kita harus berlomba dengan waktu menyelesaikan pertarungan ini secepat mungkin, menggunakan kesempatan di saat bong tiangak bicara hingga pikirannya bercabang, Sam Kau Chu tertawa seram, tasbihnya diayunkan ke depan. 108 biji tasbih bagai peluru besi segera berhamburan di angkasa dan bersama-sama menyambar ketubuh bong tiangak. Serangan senjata rahasia yang amat dasyat itu benar-benar luar biasa, betapapun lihat ilmu silat seseorang, sulit rasanya untuk menghindarkan diri dari seragapan 108 biji tasbih yang dilepaskan dari jarak dekat. Tak terlukiskan rasa kaget Ho Po Chiang melihat keadaan itu, segera teriaknya, Ko Siow Hiap, selanjutnya dah membungkam, namun panah baja tanpa bulu yang sudah disiapkan di busurnya serentak dibidikan ke depan. Busur Pa Ong Cian Ho Po Chiang termasyur di kolong langit sebagai salah satu kepandayan yang tangguh di dunia ini, begitu panah dibidikan, sulit bagi orang menangkap bayangannya, kecepatannya pun sukar dilukiskan dengan kata-kata. Begitu melepaskan serangan biji tasbih tadi, Sem Kau Chu mengegos ke sebelah kanan dengan gerakan cepat, tapi kelitannya itu belum berhasil juga meloloskan diri dari ancaman Pa Ong Cian Ho Po Chiang. Dengusan tertahan segera berkumandang memecah keheningan, panah baja tanpa bulu yang kuat itu menyambar pinggang sebelah kiri Sem Kau Chu hingga tembus pinggang bagian depan, darah segar segera menyembur membasahi seluruh jubahnya. Kendapi bidikan panah itu tidak mengenai bagian tubuh yang mematikan, namun cukup membuat Sem Kau Chu terluka parah. Di saat Sem Kau Chu mendengus tertahan itulah bahu kiri Bong Tian Gak juga kena terhajar oleh dua biji tasbih sehingga tembus ke dalam, darah munkrat, pedang di tangan kanannya juga kena terhajar liga biji tasbih hingga terlepas dan mencelat jauh. Menyaksikan Bong Tian Gak terancam bahaya maut, buru-buru Ho Po Chiang berseru, Ko Siow Hiap, bagaimana keadaan lu kamu Ho Beng Chu, aku tidak apa-apa, cepat halangi musuh melarikan diri, bentak Bong Tian Gak cepat. Ternyata pada saat itulah Sem Kau Chu sudah melejit ke tengah udara, lantas kabur menuju ke arah sebelah kiri pagoda. Pada saat itulah Tia Leng Won yang bersembunyi di sebelah kiri pagoda segera berpekek nyaring, secepat kilat dia menerjang turun ke bawah dan menyongsong kedatangan Sem Kau Chu. Mimpi pun Sem Kau Chu tidak menyangka seorang musuh tangguh bersembunyi di atas pagoda, padahal tadi ia sudah memperhatikan keidaan sekeliling tempat itu, maka di saat keselamatan jiwanya terancam, terpaksa dia harus melancarkan serangan sekuat tenaga. Tampak Sem Kau Chu meletik di tengah udara, kemudian sepasang telapak tangannya didorong ke depan melepaskan pula dua pukulan maha dasyat. Empat gulung angin pukulan maha dasyat diiringi suara ledakan yang memekakkan telinga saling bentur. Untuk kedua kalinya Sem Kau Chu mendengus tertahan, tubuhnya bagai layang-layang putus benang meluncur ke bawah dengan kecepatan tinggi. Sebaliknya Tia Leng Won sendiri pun merasa hawa darah di dalam dada bergolak keras akibat benturan yang maha dasyat itu, tanpa terasa dia berjumpalitan beberapa kali di tengah udara. Ketika tubuh Sem Kau Chu terjun ke bawah tadi, ternyata sepasang kakinya masih sempat mencapai tanah dengan mantap. Wajahnya menyeringai seram sekali, darah menodai ujung bibirnya, sepasang matanya merah membara, dengan penuh besar dia melotot ke arah Hopo Chiang dan Bong Tiang Gak yang mulai mengurungnya dari sisi kiri dan kanan. Sementara itu Tia Leng Won juga telah melayang turun, dia mengambil posisi di belakang Sem Kau Chu. Agaknya Sem Kau Chu menyadari jiwanya terancam marah bahaya, bagaimanapun tangguhnya dia, jangan harap bisa lolos dari genceran dan kerubutan tiga orang jago liai sekaligus. Tiba-tiba ia mendongakan kepala, lalu memperdengarkan suara gelap tertawa keras yang memekakkan telinga, suara tawanya itu amat tak sedap didengar, bagai lolongan serigala di tengah malam buta. Dengan suatu gerakan yang amat cepat Sem Kau Chu melejit ke tengah udara, lalu secara ganas menerjang ke arah Bong Tiang Gak. Rupanya dia berpendapat Bong Tiang Gak sudah terhajar oleh tasbihnya, berarti dia adalah kunci terlemah di antara ketiga orang itu, maka sekalipun dia harus binasa hari ini, paling tidak dia pun harus membunuh salah seorang lawan untuk mendapatkan kembali modalnya. Itulah sebabnya terjangannya terhadap Bong Tiang Gak boleh dibilang dilakukan dengan ganas dan luar biasa. Tampaknya Ho Po Chi yang sudah menduga sejak tadi bahwa Sem Kau Chu bakal menerjang ke arah Bong Tiang Gak, oleh sebab itu baru saja pihak lawan menggerakkan tubuh, kembali Ho Po Chi yang menggetarkan busur bajanya dan melakukan babatan melintang ke depan. Walau Sem Kau Chu menyerang seperti banteng terluka, melihat datangnya busur baja yang begitu kuat dan dasyat, sepasang telapak tangannya segera dibalikan, lalu mencengkeram busur baja itu. Peletak, iga kiri Sem Kau Chu kena terhajar oleh sapuan dasyat busur baja Ho Po Chi yang hingga patah sepotong. Pada saat itu Sem Kau Chu melancarkan serangan balasan yang mematikan, pelapak tangan kanannya bagaikan seekor ular sakti langsung membacok ke dada sebelah kiri Ho Po Chi yang. Segulung tenaga pukulan tak berwujud menggetarkan tangan Ho Po Chi yang sehingga busur besinya terlepas dan badannya terlempar. Begitu berhasil mendesak mundur Ho Po Chi yang, dengan langkah lebar Sem Kau Chu segera menerjang ke arah Bong Tian Gak, sepasang lelapak tangannya disilangkan ke depan dan memancarkan berlapis-lapis angin puyuh disertai kekuatan dasyat menerjang ke arah depan. Bong Tian Gak terkesiap menyaksikan jurus serangan mengadu iwa yang digunakan Sem Kau Chu, tapi Bong Tian Gak yang pada dasarnya keras kepala tak sudi menyerah begitu saja. Dia tahu musuh sudah nekat dan ancamannya tak boleh disambut dengan kekerasan, namun dia bukannya berkelit, sebaliknya malah memutar sepasang telapak tangannya. Membentuk satu jalur sinar herbentuk busur, lalu menyongsong datangnya ancaman itu. Benturan keras lawan ini tampaknya merupakan saat paling sial bagi Sem Kau Chu. Keunggulan Bong Tian Gak justru terletak pada permainan telapak tangannya, apalagi serangan itu dilepaskan dengan tenaga pukulan maha dasyat, pada hakikatnya bagaikan amukan gelombang dasyat di tengah samudera yang sedang dilanda angin puyuh. Dalam bentrokan keras yang pertama ini kedua belah pihak sama-sama tetap berdiri tegak tanpa berkutik. Tatkala benturan keras terjadi untuk kedua kalinya, kedua belah pihak sama-sama mundur tiga langkah. Ketika untuk ketiga kalinya mereka akan beradu kekuatan. Mendadak Sem Kau Chu menyelangkan tangan kiri dan kanannya membentuk gerakan salib, lalu pelan-pelan didorong ke depan. Sebaliknya Bong Tian Gak mementak keras, tangan kanannya setengah mengepal seperti bacokan seperti juga pukulan langsung diayun ke depan. Dengusan tertahan bergema, dengan tubuh sempoyongan Bong Tian Gak mudur lima langkah, mukanya pucat, tubuhnya langsung jatuh terduduk di atas tanah. Sebaliknya Sem Kau Chu masih tetap berdiri tegak, sepasang telapak tangannya yang membuat gerakan salib masih belum sempat ditarik, sementara sepasang matanya melotot bulat seperti matuk kerbau. Ho Pot Chiang dan Tia Leng Won yang menyaksikan kejadian ini bersama-sama membentak keras, lalu sering tak menubruk ke muka, bekerjasama menyerang Sem Kau Chu. Siapa tahu baru saja tubuh mereka menerjang ke depan dan belum lagi melancarkan serangan, tubuh Sem Kau Chu yang masih berdiri tegak tak berkutik itu tahu-tahu roboh terjungkau ke tanah dalam posisi kaku. Sekarang Ho Pot Chiang dan Tia Leng Won baru sempat melihat noda darah yang membasahi wajah, kulit dan lengan Sem Kau Chu, darah kental seakan memancar keluar dari beribu-ribu pori kulit badannya. Kenyataan ini kontan membuat kedua orang itu tertegun, siapapun tidak menyangka Sem Kau Chu menemui ajal di tangan Bong Tian Gak dalam bentrokan yang terakhir tadi. Kepandaian silat apakah yang telah dipergunakan Bong Tian Gak dalam melancarkan serangannya itu? Mengapa dia bisa menghajar tubuh Sem Kau Chu hingga darah segar memancar dari pori-pori badannya? Walaupun pertempuran sengit telah berhenti, tapi keseraman pertarungan itu menggidikan hati, kenekatan dan keberanian Sem Kau Chu bertarung sampai titik darah penghabisan membuat hati mereka menciut. Akhirnya suara hlaan napas panjang berkumandang memecah keheningan, pelan-pelan Hoput yang berjalan ke hadapan Bong Tian Gak, kemudian sambil menjura dalam-dalam ia berkata, hari ini seandainya tiada bantuan kos yaoh hiap yang berilmu tinggi, mungkin tak akan mudah bagi kami untuk membereskan nyawa Sem Kau Chu, aku orang siho benar-benar sangat berterima kasih atas bantuan ini. Entah bagaimana dengan keadaan luka kos yaoh hiap walaupun paras muka Bong Tian Gak pada saat ini pucat tia seperti mayat, tapi dengan cepat dia melompat bangun, kemudian balas memberi hormat. Hopeng Chu, harap kau jangan berkata begitu, serunya. Ai, sungguh tak pernah ku sangka Sem Kau Chu put Gwe A Chin Kau ternyata begini perkasa, seandainya hari ini tiada bantuan. Hopeng Chu dan Tia Tai Hiap, tak mungkin bagiku bisa menandingi keampuhannya, ucapan itu segera membuat paras muka semua orang berubah serius, kemurungan dan kesedihan pun menyelimuti wajah mereka. Keperkasaan Sem Kau Chu telah mereka saksikan dengan metu kepala sendiri, kalau Sem Kau Chu saja begini tangguh, dapat dibayangkan bagaimana tangguhnya kaucu-kaucu lain, hal ini merupakan ancaman serius bagi keamanan serta keselamatan dunia persilatan. Tia Leng Wan tertawa getir, kemudian katanya, akhirnya rencana kita pada hari ini berhasil dilaksanakan dengan sukses, apakah Hopeng Chu menghendaki kepunahan jenazah Sem Kau Chu ya, tolong Tia Heng suka mengerjakannya, dari dalam saku Tia Leng Wan mengeluarkan sebuah botol kecil porselan putih, lalu membuka tutupnya dan menaburkan sedikit bubuk hijau di atas mayat itu. Baik Hopo Chiang maupun Bong Tian Gak keduanya tahu di Bulim terdapat semacam obat yang dinamakan Siao Kutua Sisan, bubuk pelenyap tulang pelumat jenazah, maka mereka tak memberikan reaksi apa-apa. Setelah Tia Leng Wan menaburkan bubuk obat itu ke atas jenazah itu, tak lama kemudian jenazah Sem Kau Chu yang kaku mulai melumat dan menyusut. Mayat telah melumat menjadi segumpal darah, yang tersisa hingga kuku, rambut dan pakaian. Kedasyatan daya kerja obat itu benar-benar mengerikan. Setelah melumatkan jenazah Sem Kau Chu, Tia Leng Wan segera membakar pakaian dan benda lainnya hingga tak berbekas. Tia Leng Wan menghela napas panjang, katanya, Sekarang Sem Kau Chu sudah dimusnahkan, tapi kita belum berhasil mengumpulkan sedikitpun bahan tentang Put Gua Chin Kau. Apakah kita akan tetap melanjutkan rencana menyelundupkan Kulolo Chiampu menggantikan kedudukan Sem Kau Chu? Soal ini perlu kita pertimbangkan lagi masak-masak. Jawab Ho Pot Chiang dengan suara dalam, Kini Kulolo Chiampu sudah berada dalam gedung Bulim Beng Cu, Apa salahnya kita berunding di sana? Aku tidak setuju bila harus mengirim Kulolo Chiampu memasuki Put Gua Chin Kau, sebab tindakan semacam ini terlampau berbahaya, tiba-tiba Bong Tian nggak berseru dengan suara lantang. Mengapa Kuheng tidak setuju? Seandainya Kulolo Chiampu harus menyaru sebagai Sam Kau Chu dan menyelundup ke dalam Put Gua Chin Kau, maka cepat atau lambat jejaknya tentu akan ketawan, bisa jadi jiwanya akan terancamalah, cuma kita boleh saja membiarkan Shin Cheng berada dalam gedung untuk sementara waktu, agar ia berhubungan terus dengan mat-mat-ti musuh yang menyelundup dalam gedung Beng Cu, dengan demikian kita bisa melanjutkan usaha menyingkirkan semua mat-mat-ti yang berada dalam gedung itu, asal semua mat-mat-ti dalam gedung bulim Beng Cu berhasil dimusnahkan, kita pun boleh secara terang-terangan menantang Put Gua Chin Kau untuk menyelesaikan persoalan secara kekerasan, ho put yang manggut-manggut, pendapatku. Siaw Hiap memang bagus, kita memang harus bertindak lebih dulu, cuma Kulolo Chiampu mengatakan, kita hanya sedikit tahu hal yang ada sangkut prautnya dengan Put Gua Chin Kau, seandainya Put Gua Chin Kau segera menarik kekuatannya. Maka umat persilatan di daratan Tionggoan pun akan kehilangan titik terang, Bong Tian gak tersenyum, rencana Put Gua Chin Kau menguasai dunia persilatan dan menteror umat persilatan akan dipersiapkan dalam 1-2 hari, tak mungkin mereka menarik seluruh pasukannya hanya karena kematian Sam Kau Chu mereka yang diselundupkan ke dalam gedung Beng Cu sebagai mat-mata. Menurut perhitunganku, justru karena peristiwa ini Put Gua Chin Kau akan mempercepat rencana melakukan serangan secara terang-terangan, apa yang diucapkan Koheng memang masuk akal, kata Tia Leng Wan, tapi menurut pendapatku, persoalan paling penting yang harus kita lakukan sekarang adalah membersihkan dulu gedung Beng Cu dari unsur-unsur lawan serta meta. Meta yang sengaja diselundupkan ke pihak kita, mari kita bergerak dulu ke persoalan itu, mendadak Hopo Chi yang seperti teringat akan sesuatu, dia berserut tertahan, sebelum tewas Sam Kau Chu telah berkata bahwa anggota Put Gua Chin Kau selalu menguntip di belakangnya untuk memperoleh berita, entah ucapannya itu benar atau tidak tadi aku bersembunyi di atas pagoda, dari ketinggian aku bisa memperhatikan semua gerakan di seputar tempat ini dengan jelas, tadi aku tidak menjumpai adanya bayangan orang di sekeliling tempat ini, aku rasa apa yang dikatakan Sam Kau Chu tadi tak lebih hanya bermaksud mengulur waktu saja sambil mencari akal untuk meloloskan diri, Ho Beng Chu, buat apa kau terus memikirkan persoalan itu kata Bong Tian. Gak pula sambil tertawa. Orang-orang yang tergabung dalam Put Gua Chin Kau merupakan kawanan orang yang tangguh, tiada lubang yang tak bisa mereka terobos, lagi pula gerak-gerik mereka amat. Rahasia, membuat hati orang bergidik, sebelum aku dan dia datang kemari, telah ku perhatikan di sekeliling tempat itu tiada orang yang menguntit. Ya, mungkin saja dia hanya menggertak saja, siapa tahu baru saja dia selesai berkata, mendadak terdengar Bong Tian Gak berkata dengan ilmu menyampaikan suara dengan nada gelisah sekali, aduh celaka. Ternyata benar-benar ada musuh yang menguntit sampai di sini, kini di sisi kiri tingkat keempat pagoda itu terdapat seorang musuh yang menyembunyikan diri, sekarang lebih baik kita jangan bersuara dulu, secepatnya mengundurkan diri dari sini, kemudian balik lagi dengan posisi segitiga dan kepung orang itu rapat-rapat, jangan biarkan musuh meloloskan diri, ucapan ini kontan saja membuat Tia Leng Won dan Ho Po Chi yang terperanjat, kedua orang ini pun tidak berani celingukan memeriksa keadaan. Sementara mereka berpikir, Bong Tian Gak berkata lagi dengan suaranya ring, Ho Beng Cu, sekarang sudah siang, kita harus segera kembali ke gedung Bulim Beng Cu, mari kita berangkat seru Tia Leng Won dan Ho Po Chi yang bersama-sama. Mereka bertiga segera mengerahkan ilmu meringankan tubuh dan keluar dari pintu pagoda dengan cepat, setelah itu menjauh dengan kecepatan tinggi. Setelah cukup jauh, Tia Leng Won baru berani bertanya dengan nada cemas, Koh Heng, benarkah ada jejak musuhnya? Pihak lawan memiliki ilmu meringankan tubuh yang amat sempurna, entah sejak kapan dia sudah mendekam di atas pagoda itu, jika tanpa sengaja aku tidak mendongakan kepala dan menangkap dua titik cahaya putih, tak mungkin kutemukan jejak musuh itu. Ho Po Chi yang terperanjat, serunya dengan gelisah, wah, kalau begitu kita akan tak bisa melaksanakan langkah berikutnya itulah sebabnya bagaimanapun juga kita tak boleh membiarkan orang itu lolos. Sekarang kita harus pergi menjauh setengah li lagi, kemudian serentak berpencar dan balik ke Leng Im Potah, usahakan agar mengetung orang itu rapat-rapat, sementara itu mereka bertiga sudah berlari sejauh setengah li, mendadak Bong Tian Gak putar badan dan balik ke arah semula dari sudut barat daya. Ho Po Chi yang berputar melalui timur laut dan Tia Leng Juan menelusuri jalanan semula. Gin Kang ketiga orang itu sudah mencapai puncak kesempurnaan, maka setengah li perjalanan balik yang mereka tempuh dicapai dalam waktu singkat. Dipimpin oleh Tia Leng Juan, dengan cepatnya mereka sudah balik ke depan pagoda Leng Im Potah. Sedangkan Bong Tian Gak, Ho Po Chi yang datang hanya selisih sedikit sekali, mereka menerobos masuk melalui arah barat daya serta timur laut. Di bawah cahaya rembulan, betul juga, di tengah lapangan tampak berdiri sesosok bayangan tubuh yang langsing dan ramping. Ketika dilihatnya Bong Tian Gak bertiga muncul kembali di situ tanpa menimbulkan sedikit suara pun, wajahnya kelihatan tertegun, peristiwa ini sama sekali di luar dugaannya. Dengan wajah termangu-mangu, dia mengawasi ketiga orang itu berjalan mendekat ke arahnya. Sekarang Ho Po Chi yang dan Tia Leng Wan harus mengegumi dan memuji ketajaman mati Bong Tian Gak. Sesungguhnya mereka masih setengah percaya mendengar perkataan Bong Tian Gak tadi, namun kenyataannya musuh memang muncul di tempat itu, inilah yang membuat hati mereka terkejut bercampur tercengang. Di bawah sinar rembulan, tampak bayangan yang ramping itu tak lain adalah seorang gadis berbaju merah, rambutnya yang disisir kepang dua tururai di belakang bahu, wajahnya bersih, cantik dan usianya antara 5-16 tahun, mukanya masih kekanak-kanakan. Menyaksikan kemunculan Ho Po Chi yang bertiga, dia gerakan sepasang matanya yang bulat dan jeli memperhatikan mereka sekejap, sambil tersenyum ujarnya, selamat berjumpa Hiap Su bertiga selamat berjumpa Nona, sahut Bong Tian Gak sambil tertawa dingin. Entah karena persoalan apakah kau bersembunyi di tempat kegelapan sebelah kiri pagoda pada tingkat keempat mendengar pertanyaan itu, Nona berbaju merah tertawa, sahutnya, engkau ini betul-betul memiliki ketajaman mati yang mengagumkan, ketika kau sedang melancarkan serangan ketiga untuk membinasakan orang, aku naik ke atas pagoda melalui belakang bangunan, Nona seorang yang pintar, hari ini kau sampai di sini dan menyaksikan terbunuhnya Sam Kau Chu di tangan kami, kau anggota Put Gwe A Chin Kau atau bukan, yang jelas kami tak akan membiarkan kau pergi begitu saja dari tempat ini, gadis berbaju merah mengedipkan matanya yang bulat besar, lalu serunya. Dengan care apakah kalian hendak menghadapi diriku sementara itu paras muka Ho Po Chi yang telah berubah serius, pelan-pelan dia berkata, pertama, kami ingin mengetahui lebih dahulu siapakah Nona dan berasal dari mana. Aku sini bernama Kiu Ye U, rumahku ada di selatan Provinsi Kamsiok, tak punya ayah dan ibu lagi, hanya ada seorang nenek yang hidup bersamaku, selain lincah dan genit, gadis ini pun tanpa ragu mengutarakan nama serta asal-usulnya. Ho Po Chi yang dan Tia Leng Won yang menyaksikan hal ini segera mengerut dahinya rapat-rapat. Hanya Bong Tian Gak seorang yang mengawasi terus gerak-gerik si Nona berbaju merah lekat-lekat, sementara mulutnya membungkam. Sekali lagi Ho Po Chi yang bertanya, siapakah nama nenekmu Hei? Banyak amat yang kalian tanyakan, omel gadis berbaju merah. Neneku Shikang, setelah kawin dengan kakek, dia bernama Ni Hang siapa yang mewariskan ilmu silat kepada Nona Wah, 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 kalian betul-betul cerewet, tahu begini, aku tak akan kemari menonton keramaian, Nona Ni, dengarkan baik-baik, kata Ho Po Chi yang dengan wajah serius. Hari ini kau telah terlibat dalam peristiwa ini dan mendatangkan bencana bagi diri sendiri, seandainya kau tidak bersedia menjawab dengan sejujurnya, lebih baik salah membunuh satu orang daripada membiarkan kau pergi begitu saja, bukankah kalian jago-jago persilatan yang berjiwak satria? Masa kalian akan menganiaya seorang bocah perempuan seperti aku? Pertanyaan yang tajam dan mengena ini kontan saja membuat paras muka Ho Po Chi yang tersipu-sipu karena malu, sesaat lamanya dia tak mampu menjawab. Tia Leng Won menyela, sekarang ucapan kami sudah diutarakan cukup jelas, paling baik Nona Ni bersedia menjawab dengan sejujurnya, Nona berbaju merah menghela nafas sedih, Ai, sudahlah, anggap saja memang lagi apes, ilmu silat ini ku peroleh dari nenekku, nah, sudah cukup bukan sementara itu hawa membunuh telah menyelimuti seluruh wajah Bong Tian Gak, sambil tertawa dingin serunya, Nona Ni, kau adalah anggota pot GW A Chin Kau, sudahlah lebih baik tak usah berpura-pura lagi melihat Bong Tian Gak menuduh dengan nada serius dan bersungguh-sungguh, mau tak mau Ho Po Chi yang bertanya, Ko Siow Hiap, apakah kau berhasil menemukan sesuatu perempuan ini masih muda belia, tapi memiliki keberanian luar biasa. Tak mungkin orang biasa memiliki kelebihan seperti apa yang dia miliki itu si Nona berbaju merah menengus dingin, hektometer, kalian bukan setan iblis atau siluman yang berwajah menakutkan. Mengapa aku harus takut kepada kalian Nona bisa tak khawatir terhadap kami, tentu saja karena punya kemampuan yang bisa dijadikan pegangan, tapi bila kau ingin melarikan diri dari sini dengan mudah, aku pikir hal itu akan jauh lebih sukar daripada memanjat ke langit, kalau tak percaya silakan dicoba, Nona berbaju merah tertawa, kau menghendaki aku mengaku sebagai anggota POT GW A Chin Kau. Baiklah, kalau begitu kuakui tentu saja kau anggota POT GW A Chin Kau, bahkan kedudukanmu di dalam perkumpulan itu pasti amat penting, dari mana kau bisa tahu. Semacam perasaan halus mendadak Nona berbaju merah tertawa cekikikan, kau telah salah melihat, aku bukan anggota POT GW A Chin Kau, tetapi aku tahu sedikit mengenai POT GW A Chin Kau itu, apa yang Nona nih ketahui buru-buru Ho Pot yang bertanya. Aku tahu kalian telah membunuh Sam Kau Chu POT GW A Chin Kau dan orang-orang dari POT GW A Chin Kau tak melepas kalian begitu saja, dengan perasaan Dong Kau bercampur geli, Ho Pot yang berkata, soal ini tak usah kau katakan, kami pun sudah mengetahui dengan amat jelas kalau kalian telah tahu POT GW A Chin Kau hendak melancarkan balas dendam, mengapa kalian tidak segera kabur menyelamatkan diri mendadak Bong Tian Gak menukas sambil mementak nyaring, tak usah banyak bicara lagi, sekarang hanya ada dua jalan yang bisa kau pilih, pertama ikut bersama kami kembali ke gedung Beng Cu atau ingin mampus dibunuh-membunuh aku? Hektometer Nona berbaju merah menengus dingin. Tak akan semudah apa yang kau bayangkan, bila tak percaya silakan dicoba sekarang baik, kalau begitu sambutlah serangan ku seru Bong Tian Gak sambil tertawa dingin. Bong Tian Gak bergerak secara aneh dan menerjang ke sisi kanan gadis berbaju merah dengan kecepatan luar biasa, kemudian telapak tangan kirinya secara aneh yayun ke depan langsung menghantam ke wajah gadis berbaju merah itu. Menyaksikan datangnya ancaman yang begitu dasyat, Nona berbaju merah tak berani ayal, cepat kaki kirinya berputar ke dalam, sementara telapak tangan kanan menyepu. Keluar langsung membacok uratna di pergelangan tangan kiri Bong Tian Gak. Agaknya Bong Tian Gak tahu gadis itu memiliki kepandaian silat yang sangat liai, maka begitu turun tangan jurus-jurus serangan yang dipergunakan diselipti suatu ancaman yang berbahaya. Sementara itu telapak tangan kirinya disodokan, membentuk gerakan setengah pusur di udara, tangan kirinya seperti ular sakti menerobos melalui lubang kosong di antara tangkisan tangan kanan. Nona berbaju merah dan secepat kilat menotok jalan darah KHI Hei Hiat. Serangan ini selain ganas dan sakti, juga aneh bukan kepalang. Paras muka gadis berbaju merah berubah hebat, kakinya segera memainkan langkah tujuh bintang, dalam waktu singkat dia sudah mundur sejauh beberapa kaki. Begitu Nona berbaju merah mundur, dia sama sekali tak memberi peluang bagi Bong Tiangak untuk menguasai keadaan lagi, telapak tangannya diayunkan ke depan, kesepuluh jari tangannya dibentangkan dan langsung menyentil ke depan, secara tepat dia menerjang ke muka dan mengancam sepuluh jalan darah penting di tubuh Bong Tiangak. Serangan balasan itu dilancarkan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Bong Tiangak menjerit kaget, tubuhnya segera berkelit ke samping secara aneh, kemudian mundur sejauh tujuh-delapan kaki. Apakah Nona anak murid Mi Tiong Bun serunya dengan wajah terperanjat? Nona berbaju merah tersenyum, tadi sewaktu kau melepaskan pukulan untuk membinasakan sen kau cu, aku. Lihat di balik pukulanmu itu kau sembunyikan juga ilmu sakti dari Mi Tiong Bun yang disebut Tat Leila Ma Sin Kang, kalau begitu kau pun anak murid Mi Tiong Bun dari Tibet. Bong Tiangak benar-benar terkejut, segera tanyanya dengan suara dalam, sebenarnya Nona murid siapa? Cepat utarakan atau aku akan turun tangan keji kepadamu. Sekalipun kau berhasil mencuri belajar ilmu Tat Leila Ma Sin Kang dari Mi Tiong Bun, bukan berarti kau pasti dapat membunuhku, Buat apa kau mendesak orang terus-menerus setelah menyaksikan dua gebrakan yang barusan berlangsung dan mendengarkan tanya-jawab kedua orang itu, paras muka Hoput Chiang dan Tia Leng Won berubah hebat. Perlu diketahui, ilmu silat Mi Tiong Bun dari Tibet selamanya hanya diwariskan kepada kaum lama, selama ratusan tahun ini mereka tak pernah menurunkan kepandayan itu kepada orang lain. Tapi kenyataan hari ini ada dua orang preman yang dapat mempergunakan ilmu sakti Mi Tiong Bun, tidak heran mereka jadi terperanjat bercampur keheranan. Bong Tian Gak sendiri semenjak mengetahui gadis berbaju merah memiliki kepandayan silat ajaran Mi Tiong Bun, paras mukanya segera berubah menjadi serius dan berat. Dalam waktu singkat sepasang tangannya sudah disilangkan di depan pusar, kemudian sambil memejamkan meter rapat-rapat dia berdiri diam. Sebenarnya gadis berbaju merah itu pun bersikap acuh-ta'acuh, namun setelah menyaksikan kerobong Tian Gak itu, rasa tegangnya segera menyelimuti wajahnya, cepat telapak tangannya satu di depan yang lain di belakang disilangkan di depan dada, sementara kakinya pun iurus bergeser ke arah samping kiri, sementara sorot matanya yang tajam tiada hentinya mengawasi wajah Bong Tian Gak. Dari sikap Bong Tian Gak yang berdiri tegak bagai batu karang, Huput Chiang dan Tia Leng Won segera tahu serangan yang hendak dilancarkan pemuda itu pasti semacam kepandayan sakti yang maha dasyat. Ketika memandang pula ke arah gadis berbaju merah itu, dia pun Tia menghimpun seluruh kekuatan dan tenaganya untuk bersiap sedia, tampaknya dia tahu jurus serangan yang hendak dilepaskan Bong Tian Gak itu merupakan jurus serangan yang menakutkan. Bong Tian Gak memejamkan mata, tetapi ia terus mengikuti pergeseran badan si gadis berbaju merah itu, tampaknya dia sudah mengincar korbannya secara jitu dan telak. Suasana tempat itu diliputi keheningan, hawa membunuh yang mengerikan membuat suasana terasa menegangkan. Sepasang kakin ona berbaju merah sudah saling silang, bagaikan siput yang berjalan saja, pelan-pelan dia bergeser menuju ke arah sebelah kiri, wajahnya telah basah oleh butiran keringat sebesar kacang kedelai. Tampaknya gerakan semacam itu cukup memeras tenaga maupun pikiran kedua belah pihak. Mendadak terdengar gadis berbaju merah menghela nafas sedih, kemudian ujarnya, Sudahlah, kita tak usah bertarung lebih jauh, aku mengaku kalah saja sembari berkata dia segera menarik kembali sepasang telapak tangannya. Akan tetapi Bong Tian Gak masih tetap memejamkan mata rapat-rapat. Seluruh pikiran, perasaan dan hawa murninya telah terhimpun menjadi satu, dia tak menjawab ataupun bergerak. Menyaksikan keadaan itu, paras nona berbaju merah itu berubah hebat, tampaknya dia terkejut bercampur takut. Segera serunya lagi, untuk bertanding, biasanya orang hanya membatasi sampai saling menutul saja, apakah kau baru puas setelah membinasakan diriku Ho Kut Chiang dan Tia Leng Won yang mendengar perkataan itu mengerut dahinya rapat-rapat, mereka berdua saling pandang sekejap, kemudian bibir bergerak seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi akhirnya niat itu diurungkan. Keadaan Bong Tian Gak waktu itu tak jauh berbeda dengan seorang pendeta yang sedang bersemedi dan lupa segala galanya, dia seperti tidak mendengar perkataan gadis berbaju merah itu. Melihat hal itu, nona berbaju merah terkejut bercampur gugup, mendadak saking gelisahnya, dia langsung menangis terseduh-seduh, serunya dengan suara iba, kau jangan membunuh aku, kau jangan membunuh diriku, cepat kau tarik kembali seranganmu itu, perubahan ini membuat Ho Kut Chiang dan Tia Leng Won bingung setengah mati, benarkah Bong Tian Gak hendak membunuhnya? Sekalipun nona ini adalah anggota Kut Gok Chin kau, tidak seharusnya dia membinasakan dirinya isak tangis nona berbaju merah makin memilukan, bagaimanapun juga suara tangisan gadis cilik memang gampang membangkitkan perasaan iba orang lain. Siapapun yang menyaksikan kejadian ini, lambat laun hatinya akan menjadi lembek juga. Akhirnya Ho Kut Chiang menghela nafas panjang, serunya, kau siauh hiat, tariklah kembali ilmu mu itu ketika mendengar suara Ho Kut Chiang itulah Bong Tian Gak membuka kembali sepasang matanya. Tapi di saat yang sangat singkat itulah mendadak nona berbaju merah melejip ke tengah udara, kemudian dengan gerakan yang amat cepat bagaikan sambaran kilat dia berkelebat melalui atas kepala Tia Leng Won dan melarikan diri dari situ. Bong Tian Gak mementak sepasang telapak tangannya dari kiri kanan segera diayun ke tengah udara melepaskan pukulan dasyat. Terasa segulung angin lembut berhembus, tahu-tahu gadis berbaju merah sudah berada sejauh 7-8 tombak, kemudian dengan sekali lompatan, bayangan tubuhnya sudah lenyap di balik kegelapan sana. Bong Tian Gak menjadi gusar, segera ia menyumpah, aku sudah tahu dia bakal kabur, ternyata akhirnya termakan juga oleh siasat busuknya Ho Po Chiang dan Tia Leng Won sekali lagi saling pandang sekejap, mereka saling membungkam, sementara paras mukanya dilapisi rasa malu dan menyesal. Setelah menghela nafas panjang, kata Ho Po Chiang, semuanya gara-gara aku, coba kalau aku tidak iba, tak mungkin dia dapat lolos dari sini, aku benar-benar telah berbuat salah, aku telah membuat Ko Siow Hiap kecewa, Bong Tian Gak menghela nafas panjang, setelah ditatapnya wajah Ho Po Chiang dan Tia Leng Won sekejap, katanya kemudian, Ho Heng Chu tak usah terlalu menyalahkan diri sendiri, ya, sesungguhnya rengekannya memang amat memelas hati, sekalipun orang yang berhati baja pun pasti akan iba mendengarnya, A.I., tiap anggota Put Gwa Chin kau rata-rata licik bagaikan rase, nampaknya dunia persilatan benar-benar sudah terancam oleh mara bahaya besar, Ko Heng, apa kau yakin perempuan tadi anggota Put Gwa Chin? Kau tanya Tia Leng Won dengan wajah serius. Bong Tian Gak mengheleng, aku tak berani memastikan, tapi 90 persen dia adalah orang penting dalam. Put Gwa Chin kau, bila dugaanku tidak keliru, gadis berbaju merah yang masih muda belia tadi adalah Kiu Kau Chu, Tia Leng Won menghela nafas, A.I., kalau begitu percuma saja kita membunuh Sam Kau Chu, metu-metu dalam bulim Beng Chuhu juga tak bisa dibasmi secara tuntas. Bong Tian Gak turut menghela nafas, A.I., semua ini gara-gara diriku yang kurang tegas. Coba kalau aku tega melancarkan serangan ganas, tak mungkin dia kabur dari sini. Yang penting sekarang kita harus segera kembali dulu ke gedung bulim Beng Chuhu dan menceritakan segala peristiwa ini kepada Kulolo Chiam Pua, kemudian kita baru berunding menyusun rencana berikutnya, maka ketiga orang itu pun segera mengerahkan ilmu meringankan tubuh kembali ke gedung bulim Beng Chuhu. Waktu itu sudah mendekati tengah malam, Ho Po Chiang, Tia Leng Won dan Bong Tian Gak langsung menuju ke loteng di sebelah timur. Baru saja mereka bertiga tiba di bawah loteng, cahaya lampu sudah muncul dalam ruangan, tampak Kulo Sin Ceng telah menunggu di depan mulut tangga dengan wajah serius. Ho Po Chiang bertiga pun membungkam, mereka buru-buru naik ke atas loteng. Tampaknya Kulo Sin Ceng sudah tidak sabar menunggu lebih jauh, ia menegur, bagaimana dengan tugas kalian Ho Po Chiang menghela nafas panjang, ai, gara-gara wampu bersikap teledor, usaha kita selama ini sia-sia belaka, dengan cepat keempat orang itu sudah duduk dalam ruang tamu, secara ringkas dan jelas Ho Po Chiang menceritakan semua peristiwa yang telah berlangsung kepada Kulo Sin Ceng. Selesai mendengar cerita itu, Kulo Sin Ceng memejamkan mati sambil termenung sejenak, kemudian pelan-pelan berkata, Ho Hyantip sekalian berhasil membunuh Sam Kau Chu, berarti usaha kalian sukses besar, mengapa dibilang usaha kalian sia-sia belaka? Gadis berbaju merah memang di luar dugaan siapapun, tidak tahu bagaimana harus menghadapi, apalagi kalian telah mengerahkan segenap kemampuan, Bong Tian gak menghela nafas, segera katanya pula, semakin Loh Chiang Pua tidak menegur, wampu justru merasa semakin menyesal Kulo Sin Ceng menggeleng kepala berulang kali, perkataan Ko Siow Hiap kelewat serius, mengenai kemunculan gadis berbaju merah itu membuat Pin Ceng menemukan suatu petunjuk yang berharga sekali, mungkin petunjuk itu jauh lebih penting artinya daripada melenyapkan kaum Matu Matu di gedung Beng Cu ini, kalian harus tahu, Matu Matu yang diselundupkan ke dalam gedung Beng Cu ini adalah orang pintar, tapi orang yang paling penting seperti Sen, Kau Cu yang menyaru sebagai Pin Ceng kini telah berhasil dilenyapkan, aku pikir sisanya sudah tidak mempunyai arti yang amat penting, sebab sisa Matu Matu yang berada dalam gedung ini cepat atau lambat akan menampakkan wujudnya masing-masing dan berusaha kabur dari sini, dengan serius Tia Leng Won bertanya, Kulo Supek, kau telah berhasil menemukan petunjuk penting ternyata pendekar sastrawan dari Imciu ini adalah murid Sute Kulo Hoesiu yang merupakan orang Peman, oleh karena itu dia memanggil Supek kepada Kulo Hoesiu. Pendeta Agung itu termenung sejenak, lalu berkata, asal kita dapat membuktikan gadis berbaju merah itu adalah anggota Put Gwa Chin Kau, ini membuktikan Cong Kau Cu Put Gwa Chin Kau mempunyai hubungan yang sangat terat dengan perguruan Mi Tiong Bun di Tibet, bicara sampai di situ, Kulo Sin Ceng mengalihkan sorot matanya yang tajam ke wajah Bong Tian Gak, kemudian lanjutnya lebih jauh, Kau Siow Hiap, Apakah kau dapat menerangkan dari siapa mempelajari ilmu sakti perguruan Mi Tiong Bun itu? Bong Tian Gak menghela nafas sedih, dia adalah seorang kakek penyendiri yang keempat anggota tubuhnya cacat, Wampu tidak tahu nama serta asal-usul orang tua itu, dia memiliki ilmu silat sangat hebat, hampir semua ilmu berbagai perguruan dapat diakinkan olehnya, dia orang tua sudah meninggal dunia, Wampu berkumpul selama tujuh tahun lamanya dengan orang itu. Dia meninggal pada tiga bulan berselang, tokoh sakti itu sudah cacat keempat anggota badannya, tapi Kau Siow Hiap yang cuma menerima pelajaran teori darinya pun sudah berhasil memiliki kepandayan silat begini sempurna, sudah jelas ilmu silat orang itu hebat sekali, kata Ho Put Chiang. Bong Tian Gak tersenyum. Sebelum aku bertemu dengannya, aku sudah pernah berguru selama belasan tahun, oleh karena itu meskipun hanya mendapat teori saja dari suhuku yang kedua ini, sedikit banyak rahasia ilmu silatnya berhasil juga kupahami, Kau Siow Hiap, tampaknya kemujuran orang memang tak dapat diminta, secara beruntun kau dapat memperoleh didikan dari dua orang guru kenamaan, hal itu patut diberi ucapan selamat. Pelan-pelan Bong Tian Gak mengangkat kepala, lalu memandang sekejap ke arahku Lo Sin Cheng, katanya, semua perkataan yang mampu ucapan adalah kata-kata jujur dan sama sekali tidak bohong. Tentang ilmu silat aliran Mi Tiong Bun, setahuku kepandayan mereka tak pernah diwariskan kepada orang luar, wampu tahu jelas akan hal ini. Si kakek yang menyendiri itu pun bukan anak murid Mi Tiong Bun, namun ilmu silat yang diketahuinya sangat luas, bahkan ilmu sakti Siow Limbe juga diketahuinya dengan jelas, wampu dan dia orang tua hidup bersama dalam gua di sebuah lembah, tujuh tahun lamanya hidup berdampingan, meski sudah kuusahakan dengan segala care untuk mencari tahu asal-usul orang tua itu, namun usahaku itu tak pernah berhasil, kalau begitu dendam si cu terhadap put GWA Chin kau merupakan masalah gurumu yang pertama tiba-tiba Kulo Sin Ceng bertanya. Bong Tiong gak mengangguk, tepat dugaan locian pual, Kulo Sin Ceng menghela nafas dalam-dalam. Ai, apakah si cu bersedia melukiskan bagaimanakah raut wajah orang sakti itu pintanya? Sewaktu aku bertemu dengan suhuku yang kedua ini, dia sudah berdiam cukup lama di dalam gua itu, badannya sudah tersiksa hingga tinggal kulit pembungkus tulang, sehingga pada hakikatnya sukar untuk dilukiskan bagaimanakah raut wajahnya, dia tak pernah menjelaskan care bagaimana keempat anggota badannya itu menjadi cacat kepada mutannya Kulo Sin Ceng dengan kening berkerut kencang. Bong Tiong gak menghela nafas panjang. Sesaat sebelum meninggal, dia orang tua hanya mengecapkan beberapa patah kata saja, selama hidup plohu sudah banyak melakukan kejahatan, terpengaruh oleh nafsu sendiri sehingga menggunakan care yang keji dan licik untuk memperoleh nama, pahala dan kekayaan, tapi akhirnya tujuh puluh tahun hidupku hanya terkurung percuma, ai dendam kesumat dalam bulim memang tak pernah berakhir, hukum karma selalu berlaku atas dosa-dosaku ini, lohu harus merasa tersiksa selama tiga puluh tahun, hukuman memang tak akan pernah terhindar dariku, sampai di situ, Bong Tiong gak berhenti sejenak, lalu sambungnya lebih jauh, di saat dia menghembuskan nafas yang penghabisan itulah dia orang tua berkata lagi padaku, kau, kau adalah orang kedua yang pernah mendapat warisan ilmu silat dariku, semoga kau dapat baik-baik mempergunakannya, Tia Leng Won menyela bertanya, siapakah orang pertama Bong Tiong gak tertawa getir? Bila aku mengetahui hal ini, berarti aku akan mengetahui asal usul suhuku yang kedua, jawabnya. Pelan-pelan Tia Leng Won menggelengkan kepala berulang kali, giyimamnya, tak kusangka di dunia ini terdapat banyak orang dan kejadian aneh, di saat guruku yang kedua meninggal dunia, dia berusia tujuh puluh tahun, dari kata-katanya menjelang ajal, peristiwa tragis itu terjadi saat dia berusia tiga puluh tahun, keempat anggota badannya menjadi cacat dan harus hidup menyepi di gua kematian dalam lembah terpencil. Kulolo Chiam Puan, dapatkah kau merenungkan jago persilatan manakah yang mirip dengan pengalaman guruku yang kedua ini, di saat Bong Tiong gak selesai menuturkan pesan terakhir gurunya tadi, Kulolo Chiam Puan sudah memejamkan matel, termenung. Tak lama kemudian, dia baru membuka matanya dan menjawab dengan suara dalam, jago persilatan yang paling termasuhur pada waktu itu adalah Bulim Beng Cu Ti Chiang Kan Kun Hoan Oh Chiang Hu, lalu Pak Hiap, pendeta dari utara. Tian Ke Lo Jin, Sei Picheng I Hoan, Mok Yam Sin Kun Tu Tian Seng serta perempuan paling cantik di wilayah Kang Lam Holan Hiang, sampai di sini, kembali Kulolo Hoshio memejamkan matel rapat-rapat, kemudian baru melanjutkan, dari kelima orang ini, hampir boleh dibilang mereka tidak pernah melakukan kejahatan besar, dari usia mereka, Sei Picheng I Hoan dan Mok Yam Sin Kun Tio Tian Seng yang agak mendekati, lagi pula asal-usul mereka memang sangat misterius, mendengar ini, Bong Tian Gak segera mengerut dahi, katanya kemudian, mungkinkah Mok Yam Sin Kun Tio Tian Seng? Tapi waktu Tio Tian Seng terjun ke dunia persilatan baru berusia 26 tahun, ditambah 37 tahun berarti usianya sekitar 65 tahun kalau dibilang Sei Picheng I Hoan, selaku Lohosio, pada 37 tahun lalu dia telah berusia 40 tahun, berarti dia berusia 70 tahun lebih. Selain kelima orang ini, apakah masih ada orang yang pantas dicurigai masih ada 4 orang buas lagi? Mereka adalah Tsu Chi Kim Kong, Malaikat Raksasa Berjari Tunggal, Lui Ku Ho Atsu, Jian Bin Huli, Rase Berwajah Seribu, Ban Li Biao, Tian San Himong, Raja Beruang dari Tian San, Holak serta Hiat Bin Mo, Setan Muka Darah, Sijit Chiang, Tapi dari keempat orang itu, ada 3 orang di antaranya telah dibunuh oleh Suhu, Tim Brung Ho Put Chiang Cepat. Siapakah di antara mereka yang tidak berhasil dibunuh? Oh Beng Cu Al Marhum Cepat Bong Tian gak bertanya. Jian Bin Huli Ban Li Biao kejahatan apa saja yang pernah dilakukan olehnya? Kulo Ho Syo menghelana pasedih, katanya pelan, 37 berselang, Ban Li Biao merupakan tokoh penjahat tulung dunia persilatan, selain memperkosa, membunuh, mencuri dan merampok dia pun sering melakukan perbuatan jahat lainnya, hingga menimbulkan amarah segenap umat persilatan. Waktu itu, semua orang bergabung untuk bersama-sama menghabisi orang ini. Bagaimana akhirnya Kulo Ho Syo menghelana pas panjang? Sama sekali tiada kabar beritanya, mengapa Ban Li Biao berjuluk Jian Bin Huli, membuktikan kecerdikan dan kelicikannya, selain itu dia pun pandai menyaruh dan berganti muka, jarang ada orang dibulin yang pernah melihat wajah aslinya, mana mungkin orang dapat membekutnya untuk dijatuhi hukuman? Untung 30 tahun lalu Jian Bin Huli sudah lenyap, Bong Tian gak menghelana pas sedih, ai, sungguh tidak kusangka suhuku yang kedua adalah Jian Bin Huli Ban Li Biao apakah Kho Syo Hiap yakin akan dia tanya Hoput Chiang? Dari ucapan dia orang tua menjelang ajal serta rasa tobatnya dari kejahatan yang pernah dilakukan, hal ini membuktikan dia adalah Jian Bin Huli Ban Li Biao, Kulo Ho Syo turut menghelana pas, betul, guru kedua Kho Syo Hiap mungkin sekali adalah Ban Li Biao, sebab kecuali dia, tiada orang kedua di dunia ini yang bisa dicurigai sebenarnya Pin Cheng menduga Jian Bin Huli adalah Congkau Cuput Gwa Cinkau, kalau dipikirkan sekarang, kemungkinan besar Congkau Cuput Gwa Cinkau adalah orang lain. Terima kasih telah menonton!